oh kalau menarik betul wow wow mantap ini teman teman di malaysia adanya ini hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya merbat tv apa kabar hari ini mudah-mudahan kabar daripada teman teman semuanya disehatkan oleh Allah dilajarkan rezekinya dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permodah segala urusannya amin amin ya rabbal alamin oke seperti biasa sebelum nonton video reksan hari ini saya merbat tv ingin mengajak kalian semua khususnya umat muslim untuk bersama-sama istiqomah bersolawat kepada baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma sallallahu alaihi muhammad mudah-mudahan beliau senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semuanya memberikan syafatnya juga kepada kita di omil kuyama oke teman teman mari kita sama-sama reaksan satu video yang baru judul tentang travel vlog malaysia tahun 2022 top 3 kuliner makanan di malaysia kuala lumpur part pertama jadi di indonesia jadi dari indonesia travel vlognya ke malaysia dan merasakan top 3 kuliner makanan malaysia mungkin terbaik ya teman teman langsung saja kita reaksan sama-sama videonya let's go oke kita apply sama-sama videonya kita skip dulu saya ingatkan lagi kepada teman teman yang ingin nonton video aslinya nanti link video ini akan saya taruh deskripsi dan bagi semuanya kalian semua yang ingin nonton bersama-sama dengan Merbat TV ini mari kita apply lagi dan tonton sampai habis oh kenapa wow oke silahkan di subscribe dulu channelnya live with Jessica dan jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbat TV ini dan sebelum mulai videonya jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol lonceng ya hi guys halo oh masih oh masih di Juanda Surabaya ya teman teman masih ada di Surabaya sebelum merangkat ke malaysia ini jadi terlebih dahulu ke Juanda Surabaya oke ini kita masih subuh-subuh jadi masih kayak belum connect karena pagi banget ya flight hari ini ya ya bab kanteriannya punceng oh padahal masih subuh loh hahaha hi guys welcome back to my channel jessica jewi kali ini kita agennya bisa nge-vlog traveling aku jadi benarnya tujuan youtube aku ini buat nge-vlog traveling gitu cuma karena kemarin pas buat pas buat youtube itu kan lagi juga pas pandemi juga ya jadinya gak pernah ada tuh flight internasional gitu traveling internasional biasanya ya cuma di domestik aja nah kali ini kita excited banget karena ini pertama kalinya kita traveling ke luar negeri setelah pandemi pertama kali hahaha tapi ya gitu ini karena harga tiket masih mahal ya jadi ya udah kita beli yang promo aja oh yang promo aja dan akhirnya kita dapet flight yang jam 5 subuh udah lah gak apa-apa kalo keluar negeri ini semangat nah ini kita lagi nunggu pesawatnya oke soalnya ini kayak belum dateng gitu jangan-jangan delay kita naik LS ya di harga 2 juta kemarin kita dapetnya PP oh di harga 2 juta karena ini harga pandemi gak ada yang murah guys itu termasuk murah banget sih bisa dapet 2 juta oke nanti aku update lagi setelah sampai negara tujuan kita tungguin kita terus ya guys oke di Kuala Lumpur oke see you halo guys nah kita ini sekarang udah di Hotel Mercure Sao Peret ini hari pertama kita ini hari pertama kita begitu sampai hotel mau makan dulu terus langsung ke Green Eagles Hospital mau kanterin papa cek aku jadi ini di Kuala Lumpur sudah sampai ke Malaysia kita sekarang lagi ada wantan mie 168 ya nah ini kalo wuuh wantan mie 168 Kuala Lumpur wuuh 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 lezat sih eminnya lezat sih teman-teman lezat, kelihatannya tuh enak cuman sayang sih ada babinya lah, daging babi lah wajar, saya kan muslim jadi mereka bukan muslim juga ya mereka pasti menikmati lah seandainya tidak ada daging itu juga saya merasa gimana gitu rasanya agak aneh lah jadi aku lebih suka yang wanton misuk biasa sih wanton misuk ini sama, tinggal kuahnya jangan beda tinggal kuahnya yang beda oke, betul mekarir kalau di Kuala Lumpur wajib banget kita nyobain es teh tariknya oke, belum ke Kuala Lumpur kalau gak nyobain es teh tariknya teman-teman betul sekali karena selain teh tarik itu ada juga pemelo juga teman-teman teh tarik betul beda sih sama yang tempatnya kayak gini tempat makannya tapi makanannya enak loh wah wah rame oke kuliner yang kedua desinasi kita selanjutnya di kunava krim aku lihat di blog-blog aku lihat di youtube-nya orang-orang katanya enak dan ternyata aku udah coba sendiri enak banget emang nah, aku lihatin ya ini gimana sih snack-nya itu langsung aku lihatin aja oh kunava, wow ini roti ya teman-teman wow, baru tau guys itu kuenya diputar-putar oh iya dino belum ada oke oh 62 ribu kalau dirupiahkan, jadi 16 ringgit malaysia, 18 ringgit wah iya kok diputar-putar ya oke teman-teman diputar-putar ya oh horizontal, oke wih, ini apa juga ini oh, kalau menarik betul wow wow, mantap ini teman-teman di Malaysia adanya ini wow sumpah kok jadi wih, kalau menarik ketiga bukit bintang ini temen-teman ini tuh terkenal banget di Malaysia balung sampai tadi gua kocokin ayam terpis sudah habis oh, sudah habis masih jam sudah habis sudah habis, jadi jam 3 so worried wow wow ayam tanggangnya oh lezat 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 oke teman-teman semuanya itulah video raksan hari ini jadi itulah hari pertama liburan atau vlog ke Malaysia dan merasakan 3 top puliner Malaysia adanya mikari juga kelihatannya tapi sayang teman-teman ketika saya tahu yang dimakan ada daging babinya jadi untuk yang pertama jadi saya pengen merasakan jadi nafsu makannya itu hilang teman-teman karena ada faktor daging babi wajar saja karena saya muslim dan yang makan itu mungkin non muslim saudara juga sih cuman saudara setanah air lah mereka itu dan makanan yang kedua adalah makanan has seperti roti teman-teman jadi rotinya unik juga cara buatnya diputer-puter dan hasilnya lah seperti roti yang sangat-sangat lezat sekali dan yang ketiga daging ayam satu porsi dibagi menjadi dua wow ini hmm pokoknya Malaysia surga makanan betul teman-teman apa yang dikatakan orang-orang yang pernah ke Malaysia meskipun saya tidak pernah ke Malaysia tapi saya percaya bahwa surga makanan adalah negara Malaysia saya sangat percaya karena banyak makanan-makanan Malaysia itu unik-unik dan lezat-lezat teman-teman dan bahkan belum ada di Indonesia dan uniknya juga ada teh tarik cara buatnya ditarik-tarik seperti ini itu sangat-sangat sulit sekali kalau bukan ahlinya butuh proktek yang sangat-sangat sering lah agar tehnya tidak tumpah oke gimana tanggapan teman-teman silahkan komen di kolom komentar jangan lupa buat rekan-rekan yang suka video rasanya hari ini tinggalkan like subscribe juga channel daripada Merbat TV ini dan tentunya subscribe juga channel daripada Jessica J.W ya teman-teman kita akhiri saja dengan kalimat asbunullah wa'l-wakil 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 kita ketemu di next video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh